Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berencana membangun sebuah monumen untuk mengenang para korban tragedi kanjuruhan. Setidaknya, 133 orang meninggal dalam tragedi kanjuruhan usai pertandingan antara Arema FC melawal Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Rencana itu diungkapkan anggota Komite Eksekutif atau ESKO PSSI Pimpin Cahyani Sungkono usai menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di GBK Arena Jakarta selasa 18 Oktober 2022. Kedatangan Gianni tersebut berkaitan dengan rencana transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Akan dibangun monumen untuk korban-korban tragedi kanjuruhan. Dari situ kami akan menyatakan simpati dan empati terhadap korban, kata Pimpin di GBK Arena. Setelah monumen itu berdiri, Presiden FIFA bersama kami akan sama-sama datang ke sana. Selain itu, Pimpin memastikan PSSI berkomitmen untuk merubah menjadi lebih baik. Namun dalam prosesnya, dia mengakui PSSI tidak bisa bekerja sendirian dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mentransformasi sepak bola Indonesia. Untuk itu, PSSI tidak bisa berdiri sendiri, tidak mungkin melakukan sendiri. Perlu kerjasama yang maksimal dari stakeholder olahraga, baik itu dari kepanjangan tangan pemerintah dalam hal olahraga, yaitu Kemenpora, KONI, KOI dengan arahan Presiden Jokowi dan juga bantuan dari kementerian dan lembaga lainnya bahwa kita siap melakukan transformasi, kata Pimpin. Pimpin menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi sorotan untuk transformasi diantaranya venue pertandingan, lisensi klub, pengamanan, dan supporter. Pimpin mengatakan penting bagi klub untuk mengetahui dan menjalankan apa yang seharusnya dilakukan termasuk mengatur penonton yang datang sesuai dengan kapasitas. Kemudian, Steedward yang hadir di sana juga harus mendapatkan pelatihan dengan baik. Bahkan kami juga akan bekerja sama dengan FIFA untuk edukasi supporter ujannya. Terima kasih telah menonton!